Tindakan Presiden SBY menerbitkan perpu menuai apresiasi warga lewat media sosial. Ya Sakti, dan sampai tadi pagi, Sakti, tanda pagar terima kasih SBY menempati urutan teratas sebagai topik yang paling banyak dibahas. Pada dasarnya sih, kalau saya sebagai masyarakat sih mendukung banget ya, soalnya kan saya lebih suka itu kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat, jadi kan masyarakat tahu siapa yang dia pilih. Kayaknya sih kurang setuju ya, kayaknya agak-agak pelin-pelan, kayaknya maksudnya mungkin ada sesuatu dibalik itu. Dari kemarin asetmennya beda, sekarang beda, kita sebagai masyarakat sih agak ngerasanya itu kayaknya enggak ini banget. Sebenarnya setuju dengan sikap SBY di mana dia membalikan lagi bahwa untuk DPD dipilih oleh rakyat, cuman menurut saya agak sedikit terlambat ya, kenapa enggak dari sebelumnya juga dia udah mendukung hal itu gitu. Kenapa baru sekarang ketika udah disakan, RUU-nya dia baru kayak bikin perpu lagi untuk menolak hal tersebut. Keputusan Presiden yang mengeluarkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu terkait undang-undang pilkada diapresiasi oleh publik lewat media sosial. Hingga Jumat pagi tanda pagi terima kasih SBY menempati urutan terata sebagai topik yang paling banyak dibahas. Presiden menerbitkan dua perpu tersebut pada kamis malam sebagai usaha terakhir Presiden SBY untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat. Karena itu, meskipun saya menghormati proses pengambilan keputusan terkait RUU- Pilkada di DPR RI yang memutuskan mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD, izinkan saya untuk tetap berikhtiar demi tegaknya kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat oleh rakyat. Perpu pertama mengatur pilkada dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Sementara perpu kedua menghapuskan tugas dan mewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memilih kepala daerah. Dalam perpu itu, Presiden mendukung pilkada langsung dengan 10 perbaikan seperti yang sempat dilontarkan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Dua perpu tersebut akan berlaku seandainya DPR memberikan persetujuan. Sementara jika tidak, maka undang-undang pilkada terbalulah yang diimplementasikan, yaitu pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Master Fahmi, Muhammad Qadhafi melaporkan untuk NET.